Bisa titik dikirimkan sekarang kalau mau minta apa? Aku ya Aku ya? Air putih katanya Aku bisa ngebak Panggil? Dulu dipanggilnya kates Apa kates? Kates itu papaya Ya ngerti kates itu papaya ya ngerti Aku gak ngerti waktu itu Buat mole-mole yang lagi di rumah, pengen rumahnya tambah nyaman Terus rumahnya lebih produktif lagi Aku ada kabar berita baik Mungkin mau beli kebutuhan rumah tangga, perapotan dapur Ataupun peralatan buat taman Kayak di kebun gitu ya Gonceng kebun gitu Aku ada berita baik Jangan lupa cek Tokopedia Home and Living Celebration Karena bakal ada diskon hingga 80% Dan juga jangan lupa sering-sering di cek Soalnya bakal sering ada flash sale Nah buat mole-mole yang pengen langsung belanja Ataupun pengen cari tau Langsung aja klik link yang udah taruh di bawah Wih mudah banget Oke langsung di cek rek Disconnya gede banget Oke sekarang ada pergantian pemain Kakak saya kedua sama suaminya Saya MC-nya pernikahan dua orang Tau loh mereka tau Kan kamu pernah beri Lu siapa yang ngerekam tapi Ya jadi Harus selesai pernikahannya kakakku sekarang Masih ambil foto-foto sedikit Tapi Ya overall udah selesai Ya maksudnya kamu waktu itu tapi Itu udah mencapai 1 miliar Nah aku gak ngurus wadah Aku udah sedih Tak pada kulit bang Aku n arsenh Kekan kakek Mbak 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 Aku nаничah answer Masih kain Tapi woi ni Kamu tau Mbak mbak 30 menit ya 30 menit ya Pertengkaran terakhir kita kapan? 30 menit yang lalu Kenapa? Kan mau makan bareng Aku bilang, saya mau tidur di Nyesha Terus aku bilang, tidak Terus aku tidak tidur di Nyesha Terus saya keluar, makanan yang keluar itu Kita sudah cuma orang 4 Terus ini lagi diet Polusinya kita sudah tidak banyak Terus aku keluar, makanan yang datang Polusinya orang 8 Aku tidak boros uang Aku tidak boros, marah Atau nyeritu Baik Baik Itu pertengahan terakhir, tapi kami masih berbahagia Kami sangat mencintai Sekarang Sebenarnya tahun lalu Sekitar bulan Maret itu Kita bertiga Waktu itu masih belum ada Nyesha Kita mau janjian ke Indonesia Sudah beli tiket Aku pertama yang tidak ada rencana Yang mau rencana ke Indonesia itu berdua Dia ajak kan? Ya, karena waktu itu lagi hemiresa Terus ingin niburan gak? Kan ini ada makanan Indonesia Jadi aku bilang, aku mau ke Indonesia Terus kita sudah pesan tiket Terus saya mau mencintai Terus saya mau beli tiket Saya mau beli tiket Terus saya mau beli Terus akhirnya Tiba-tiba waktu itu Tiba-tiba waktu itu Aku harus beli tiket Tiba-tiba saya pendarahan Kami sama dokter bilang Tidak boleh pergi Apalagi pergi ke luar negeri Jadi yang terjadi Aku tidak ada rencana ke Indonesia Tiba-tiba sendiri ke Indonesia Dan saya heran Tidak ada rencana Tidak ada rencana Terus Siapa? Aku mau cancel Rifannya cuma 50% Akhirnya ke Indonesia sendiri Terima kasih ya Tidak ada rencana 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 Terus kita mau Kehilangan arah aku Pertama dia aja Aku sendiri Terus kita mau Biar untuk meminta maaf Atas hal itu Kita sebulan-sebulan ini Kita mau pergi Kita mau beli tiket barengnya Selalu Covid-19 Kali ini bilang Kali ini bilang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang 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 Mereka harus 2 tahun wamil Jadi 2 tahun wamil, balik kuliah, terus cari-cari kerja Kamu kerja kan harus sekerja dulu Pengalaman kerja Jadi umurnya akan muncul Kalau cewe itu mau makan dulu lah Aku mau ngejar-ngejar Contohnya kayak apa Kadang-kadang aku hamil dan lahirin Saya kan aku cuti kerja Jadi mau gak mau, ini memang cuti sih Aku akan kembali lagi ke pekerjaanku Tapi karena melahirkan dan hamil ini kan Aku mau gak mau, tertinggal Dibanding teman-teman, tekan-tekan kerja Masuknya bareng sama aku Jadi aku gak mau mengalami hal-hal kayaknya Sekarang ya udah lah, menurut segini Tapi kalau masih muda ya siapa yang mau Orang-orang kan ingin lebih mengejar mimpian sendiri Terus kenapa kok anaknya gak 2, 3, 4? Nah maksudnya gini loh Sumber itu ada tuh Sumber itu terbatas Uang ya? Uang, waktu, usaha Iya Kalau kita punya uang 10 juta misalnya Kalau buat kita Elsa sekorang Kita bisa habisin 8 juta buat Elsa misalnya Tapi kalau kita punya 2 anak Kita harus habisin 6-6 malah 12 jadinya Tapi yang diterima Elsa lebih sedikit malahan Kualitasnya dulu Yang kita keluarkan lebih banyak Ya gak cuma uang sih Waktu juga mungkin Sekarang saya tinggal gendong Elsa aja Kalau ada adiknya Elsa Yang gendong Elsa yang satu dipegangi Kan Mau gak mau Afeksi yang saya berikan kepada Elsa itu pasti Dan Kita kan juga bersaudara ya Saya bilang sih Yang punya bersaudara itu pasti bagus Cuma Terat ya? Terus sama oleh hamil lagi Melahirkan lagi Loh Itu berusak tubuh banget Oh ini sekarang lagi rame di Indonesia Biaya melahirkan anak itu berapa? Biaya melahirkan aja Jadi dari punya Melahirkan Biaya cek gitu Terus apa yang didapat dari pemerintah? Biaya yang bisa selama Hamil sampai melahirkan Kalau di Korea sih Hampir gak ada biaya sih sebenarnya Sebenarnya dikasih sama pemerintah Ya itu berapa yang disubsidi dari pemerintah? Waktu zaman itu kayaknya 500 ribuan Sekarang mungkin 600 ribuan ya 6 juta, 7 juta rupiah Itu buat cek Kartunya dikasih Kartunya bisa dipakai di Rumah sakit Rumah sakit aja Kandungan Terus Waktu Akhirin Juga Aku waktu itu pakai kamar yang agak mahal sih Kalau kamar mahal gak disubsidi Tapi kalau kamar Viasa Biasa Kalianlah Di Koreanya paling Rp100 ribuan Rp100 ribu Oh, really Rp100 ribu Rp100 ribu RpEMB Rp100 ribu Itu pun biaya Karena dibawah Tapi biaya untuk Asa Kalaik K plano Deumah ange Kalau sesar lebih mahal, tapi yang tidak sampai jutaan. Paling ini 300-400.000an. Tiba-tiba? Tidak ada sesar atas pilnya sendiri. Saya mau sesar saja. Kalau sesarnya itu karena produkturnya, kalau ada jurnan tuktuannya disubsidi. Kalau tuktuannya bilang, Jadi kalau misalnya itu sama seperti, kalau dibutuhkan sesar untuk melayarkan, maka disubsidi. Tapi kalau misalnya tidak dibutuhkan, tapi orang yang memilih sendiri untuk disubsidi, itu tidak disubsidi. Ini bening loh. Kalau aku itu, tapi yang disubsidi tentunya itu. Biaya yang 500.000an pas hamil itu loh. Itu cukup banget kalau misalnya, cuma ambil cekap yang... Cekap yang tasar. Standart ya, basic banget. Namanya juga hati ibu ya, ingin cek lagi, terus kayak cumpah itu apa sih? USG. Yang buat lihat mukanya bayi itu loh. Kalau yang dari subsidi pemerintah itu, selama hamil cuma bisa lihat 5 kali atau 4 kali. Tapi... Orang tua akan ingin lebih sering. Setiap minggu pun ingin lihat. Istilahnya gini, misalnya disubsidi dari pemerintah itu, anjurannya cek setiap 3 minggu. Misalnya 3 minggu. Orang tua kan inginnya setiap 10 hari. Atau setiap nggak enak, ingin cek gitu. Nah kalau itu, jadi harus ada tanggungan sendiri. Tapi kalau misalnya ngikutin basis yang sudah ditentukan dari pemerintah sendiri, sebenarnya tidak kurang lah ya. Cuma ya nggak sampai susu uang gitu enggak. Karena itu kartunya... Dik. Jadi kamu bisa ngomong-ngomong. Kalau kamu bisa ngomong-ngomong. Kalau kamu bisa ngomong-ngomong. Kalau kamu bisa ngomong-ngomong. Kalau kamu bisa ngomong-ngomong. Oh.. Bebek Pengil? Bebek Pengil. Aku mau ngomong-ngomong. Bebek Pengil. Bulu-bulu lagi semangat. Bebek Pengil boleh sambal. Anjur aja ya. Sebenarnya itu kakak Ibar ku nggak suka sambal. Terus, Bebek Pengil ini coba banget. Keput. Ke Bebek Pengil. Pertama kan nyobain sambal. Langsung kayak buka matanya. Tentang sambal. Dia kira sambal itu cuma ada semacam sih. Oh.. Jangan sebut keren. Saus sambal. Saus sambal ya. Saus sambal itu loh. Yang bukannya ule anak. Pas dibawa ke Bali makan Bebek Pengil itu kan. Sambalnya yang bener-bener. Cuma macam-macam tuh. Apalagi Bali kan kadang bawahnya itu ada sambal Bali. Sambal Tarawang. Sambal Bajak. Sambal hijau gitu. Setelah mencoba ini tuh baru terbuka matanya. Dan mulai ngerti. Indahnya sambal itu gimana. Oke bolo-bolo jadi video kali ini. Daripada makan kita lebih kenyang. Karena pembicaraannya. Semoga menghibur video. Semoga menghibur waktu bolo-bolo. Dan kali ini bolo-bolo ada kesempatan dengerin gimana kakakku itu ngomongnya. Pake aksen Jawa atau nggak. Dan juga sempet mendengar setiap pengalaman dari kakak Ibar ku. Dengan back soundnya Elsa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.